Menarik sekali, Bu Yahya ditanya oleh seorang jamaahnya bagaimana seharusnya sikap ustadz, sikap ulama di tahun-tahun politik ini khususnya di Pilpres 2024 Jawaban Bu Yahya sangat bijak sekali Tapi saya ingin menantang Bu Yahya bisa gak menasehati Bahar Semit yang kadung sudah memprovokasi masyarakat yang kadung masyarakat itu suruh berdarah-darah siap mati demi untuk memenangkan calon presiden pilihan ulama mereka Apakah itu ciri ulama yang baik ciri ulama yang bijaksana Saya yakin itu tidak termasuk Apalagi saran Bu Yahya itu sangat bagus sekali Memang seharusnya posisi ulama ada di tengah Mengayomi semuanya Harusnya seperti itu Nasihatnya sangat baik Bu Yahya Cuma sekali lagi, berani gak? Bisa gak Bu Yahya menasehati Bahar Semit? Saya yakin Bu Yahya tahu kepada Bahar Semit Mungkin punya kontaknya juga Atau kalau tidak tahu ceramahnya Nih saya sodorkan Bu Yahya kalau kemudian ini nonton atau timnya nonton Coba sodorkan Ini layak gak untuk dinasehati ustadz model kayak gini? Atau Bahar Semit tidak termasuk kategori ustadz? Memang tidak sih menurut saya Cuma masyarakat sudah kadung menobatkan dia sebagai seorang ustadz atau ulama Atau minimal penceramah Atau minimal jamaahnya ada gitu loh Dan itu berbahaya sekali menurut saya Bila memprovokasi masyarakat suruh berdarah-darah Demi untuk memenangkan calon presiden pilihan dia Oke, kalau Bu Yahya tidak tahu Nih saya kasih videonya satu Bu Yahya Mudah-mudahan ada timnya minimal yang nonton Dan lalu kemudian ngasihkan videonya ke Bu Yahya Suruh menegur Bahar Semit Karena berbahaya sekali Nanti 2024 dalam pemilihan presiden Siap ikut komando ulama Kurang keras siap ikut komando ulama Siap ikut komando Imam Besar Siap ikut komando Habib Rezik Siap memenangkan siapapun capres Yang keluar dari hasil istimewa ulama Siap memenangkan Siap memenangkan Walaupun harus berdarah-darah Siap Berdarah-darah Siap Nanti andaikan ada yang curang Terus kita gak terima Terus ditembak Siap 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 Dipenjara Perempuan-perempuan Kalian nanti jadi janda siap Siap Ya, para gak siap Bu Yahya Bagaimana sikap ulama di tahun politik ini? Apakah harus terang-terangan memilih calon presidennya? Atau harus diam-diam Sedangkan sudah ada sebagian ulama Yang sudah mendeklarasikan dukungannya Untuk salah satu capres Lalu bagaimana Bu Yahya menyikapinya? Syukran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika anda seorang ustad yang memang Anda punya keyakinan tentang calon yang anda pilih Dan sudah membebaskan diri anda dari kepentingan pribadi Maka anda boleh kok mengajak orang lain? Tapi catatannya tadi Jangan cacimaki Jangan mencacimaki calon yang lainnya Anda ustad Cukup anda bilang Saya cenderung kepada ini Semoga dia menjadi pemimpin yang baik Itu gak usah teman Jangan cari ini loh ya Gak usah pakai begituan Ngapain? Ustad kok Anda ustad jangan membuat dinding memisah Sebab Semua calon itu juga umat Nabi Muhammad Yang harus anda bawa kepada kemuliaan Anda baru menjadi orang hebat Kalau ternyata bisa menjadikan hati mereka gak muswah dengan anda Ustad kok Jadi anda boleh memilih calon tertentu Sesuai dengan istrihat anda Keyakinan anda Anda memilih Kemudian setelah itu jangan cacimaki Jangan mengolok Jangan meredahkan yang lain Cukup Wahai saudara-saudarku Wahai jamaahku Misalnya aku memang kecenderungan di hatiku Memilih dia Sesuai dengan yang aku fahami tentang program-programnya Selesai sampai disini ya Tolong Kalau kamu ikut aku Jangan mencaci yang lainnya Baru begitu dong nasihatnya Selesai Jangan sampai kita membuat Masya Allah permusuhan umat Mohon maaf Kita menemukan orang itu serius Ini kan ada di tiga ya Tiga satu dua tiga Kalau anda di kampung Anda lihat orang kampung Itu debat itu orang kampung Gak dapet Gak dapet kursi dia Itu membelau Ini mati-matian Bener di pokoknya harus Saya kosong satu Wah gini Yang satu kosong dua Ini berantem Serius itu Mereka itu gak Bukan karena dikasih duit dia Memang karena punya keyakinan Masanya kosong tahu Satu menurut dia adalah terbaik Di kampung sana Itu Biarpun tidak bertemu Misalnya kampung sebelah Informasi paling bagus Menurut dia kosong satu Makanya Yang kampung kosong dua Itu sama Wah kosong dua Gini ya Gini ya Sempat matik dia Yang kampung kosong tiga Begitu Kalau bertemu bisa berantem itu Kalau gak dideramkan Selagi masih satu kelompoknya Tetap sanjungannya habis Tahu gak Kosong ini Pemimpin kita ini Calon kita ini Masya Allah Dia gini-gini Habis 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 kita baris Oke Karena apa Orang awam itu Memang Isoh dengan pengetahunya Dan dia meyakini Seyakin-yakinnya Lihat Kalau tiba-tiba Anda ngomong Pemimpinmu gak Bener tuh Dia sakit hatinya Paling tidak Dia jauh dari Anda Seperti itu Akan tapi Kalau ternyata Anda meyakini Calon Anda Adalah hebat Bener Kemudian Anda Menyerukan kebaikannya Dengan akhlak mulia Dia akan terpesona Kok Bukan lari Maka yang suka mencaci Adalah menjatuhkan calonnya Selesai Anda tidak sayang Kepada calonnya Anda mengundang orang Untuk mencaci dia Untuk mencari appnya Selesai Itu saja Jadi ustadz boleh Ustadz sah Punya pilihan Sah-sah aja Kalau ada ustadz yang belum punya pilihan Mungkin masih ada pertimbangan lain Juga sah Karena dia mungkin Ada punya misi besar Di balik Belum menampakkan Siapa yang dipilih Oke Sengaja saya sandingkan Biar pas Menurut saya Itu salah satu bentuk Provokasi Kang Bahar Bahar Semit Kepada masyarakat Dan itu tidak layak Disampaikan kepada umat Itu bentuk Pembodohan Itu bentuk Provokasi Bu Yayaya Menjawab dengan sangat bijak Memang Harusnya posisi ustadz Berada di Mengayominya Bukan memprovokasinya Sementara Bahar Atau Mungkin beda pemahaman Menurut Buya Itu Ceramahnya Tidak memprovokasi Tidak membuat pecah belah masyarakat Atau bagaimana Tapi menurut Hemat saya Ini bagian daripada Memecah belah masyarakat Dan gak bisa dibiarkan Ini persoalan pemilihan Pemilihan presiden Lima tahunan Kenapa harus Lerak berdarah-darah Ditembak Seorang istri Siap menjadi janda Bahkan kalau Jamahnya kan Mengatakan Tidak siap Ya Atau Diam ketika ditanya oleh Bahar Siap gak jadi janda Diam Ah gak siap Melecehkan tuh Bahar Dan memang itu Yang seharusnya Saya kira Sikap masyarakat Jangan mau Dijadikan Tameng Dijadikan Benteng Untuk Keribut Sementara Dianya tepuk tangan Masyarakatnya Yang suruh berdarah-darah Jamaahnya Yang suruh berdarah-darah Apakah ini Sikap ulama yang baik Yang benar Yang katanya lurus Ini Serius ini gak bisa Dibiarkan menurut saya Kita ikuti Ulama yang lurus Yang kayak Gimana yang lurus Yang kayak Bahar Ulama lurus itu Yang membirarkan Bahkan menyuruh Umatnya berdarah-darah Mati Demi untuk Urusan politik Padahal ketiga Capresnya juga Adalah orang Islam Bahkan Salah satu Di antara mereka Pernah juga Dipilih Dalam istimah ulama Dulu kan Prabowo Sekarang Anies Mikir Kita sebagai masyarakat Mereka itu Hanya menjadikan Kita sebagai Kuda tunggangan Masyarakat sebagai Kuda tunggangan Itu loh Yang harus saya sadarkan Saya terus harus Ulang-ulang kalimat ini Agar terpatri Tertanam Di pikiran Kalian semua Kalian juga Menjadikan alat politik Dia saja Padahal Saya harap Buya Yahya berani Menegur Bahar Smith Dan saya harap Semua ulama Punya sikap Seperti Buya Yahya Kalau memang Faktanya Buya pun Melakukan hal tersebut Dalam posisi Tetap Mengayomi Atau Kalaupun Mendukung Tidak memprovokasi Tidak membuat Pecah belah Tidak membuat Ribut di akar rumput Tidak membolehkan Atau menyuruh Umatnya berdarah Darah Di bentuk Urusan politik Saya harap Ulama-ulama Di tahun-tahun Politik itu Seperti itu Kasian loh Masyarakat di bawah Kasian Oke Mudah-mudahan Manfaatnya Semoga Kalian semua sadar Terbuka Pikiran dan hati Nurannya Untuk melihat fakta Dan berani Mengatakan Tidak Kepada orang Yang memprovokasi Berani Menolak Ajakan Atau suruhan Orang yang Memprovokasi Yang bahkan Menyuruh kita Untuk mati Demi membela dia Ngapain Ini bukan perang Ini bukan perang Antara Yang Hak Dan yang Batin Ini bukan perang Antara yang Islam Dengan Kafir Harbi Bukan Ini Politik aja Biasa Setiap lima tahunan Akan seperti ini Oke Mudah-mudahan Dapat cipu pahami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh